Agus Dertono, 61 tahun, seorang punawirawan polisi yang terpaksa menyembung hidup dengan menjadi manusia silver, mendapat sorotan publik. Setiap harinya ia rela menjadi pengemis di jalanan karena impitan ekonomi yang serba sulit di tengah pandemi. Agus mengaku gaji pensiunannya tak cukup, lantara dirinya terimpit utang hingga ratusan juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut diungkapkan Agus selesai diberikan pembinaan di Mapol Restabel, Semarang, Senin 27 September 2021. Agus menyebut gaji pensiunan polisi sekitar 3 juta yang diterima setiap bulan ternyata tak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Uang pensiunannya tersebut habis terpotong cicilan utang yang besarnya mencapai 150 juta rupiah. Akibatnya gaji mantan polisi berpangkat Aibda di pos lantas tembalang ini hanya tinggal tersisa 800 ribu rupiah. Semasa bertugas menjadi polisi, Agus dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan pekerja keras. Bahkan setelah menjadi purnawirawan, ia sempat bekerja menjadi sopir angkutan umum. Namun karena penghasilannya tak menentu, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Semenjak bercerai dari istrinya, Agus hidup seorang diri di rumahnya di daerah Sendang Mulyo Tembalang. Agus juga kerap mengirimkan uang kepada empat anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama anak terakhirnya yang masih kuliah. Agus menganggup penghasilannya menjadi manusia silver setiap harinya hanya mendapat 20 ribu rupiah. Uang itu habis dipergunakan untuk biaya hidup seperti makan sehari-hari dan membeli rokok. Pakopolis Talbes Semarang AKBP Dwi Perbawa Nugraha mengatakan, sebagai bentuk perhatian dengan kondisi yang menimpa Agus, pihaknya berupaya memberikan pekerjaan yang layak. Dwi berharap agar kejadian tersebut tak terulang kembali sebab sebagai purnawirawan polisi, Agus masih memiliki wadah untuk mengadu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!